Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Atas limpahan nikmat sampai pada hari ini Kita bisa melanjutkan setiap aktivitas kita Bahkan kita bisa terus mempelajari agama Allah Yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah SWT Ini merupakan nikmat yang teramat sangat besar Nikmat waktu Kesempatan kita bisa terus menambah ilmu kita Dan kita bisa terus menambah amalan kita Ini merupakan nikmat yang besar Dari Allah SWT Yang sepantasnya kita bersyukur Ya agar kiranya Allah SWT Menjaga nikmat-nikmat tersebut Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para sahabatnya, keluarganya Beserta orang-orang yang mengikutinya Sampai hari kiamat kelak Semoga kita menjadi umatnya Yang senantiasa terus konsisten Mempelajari agama Islam Konsisten Mengamalkan isi dan ajaran Islam Dan berusaha untuk mendakwakannya Di tengah-tengah umat amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Telah sering kita katakan bahwasannya pembahasan kita Merupakan pembahasan yang agung Pembahasan yang besar Yang seharusnya kita memberikan banyak waktu Ya Untuk mengkajinya Untuk mengulang-ulangnya Karena dia berkaitan tentang Masalah yang prinsipil Masalah yang fundamental Masalah yang pokok Ya Yang harus Ya dikuatkan Ya layaknya bangunan Maka fondasi itu harus dikuatkan terlebih dahulu Sebelum membangun Dindingnya, atapnya, dan seterusnya Demikian pula lah Pembahasan yang berkaitan tentang Tauhid dan akidah ini Maka dia Layaknya Fondasi dalam bangunan Demikian pula di dalam kehidupan seseorang Ya Tauhid dan akidah ini merupakan Ya prinsip Yang dengannya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia Yang dengannya amalan bisa diterima oleh Allah SWT Ya oleh karenanya Jangan sepele terhadap materi kita Ya materi Tauhid Jangan menganggap diri kita Ya sudah memahaminya Ya dan seterusnya Tetapi Walaupun misalnya kita sudah mempelajarinya Maka kita terus mengulang-ulangnya Ya karena ilmu itu Apabila semakin sering diulang Dia akan semakin kuat dan kokoh Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Pembahasan sebelumnya Berkaitan tentang Ya bahwasannya sebagian daripada Umat Islam ini akan ada orang-orang yang melakukan Perbuatan kesyirikan Ya Suatu bab Yang sengaja ditulis oleh penulis Untuk membantah Keyakinan sebagian orang Yang mereka memiliki keyakinan Bahwasannya seorang Seorang muslim itu apabila telah masuk ke dalam Islam Telah melaksanakan syariat Islam Itu tidak mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan Ya Maka tidak demikian halnya Ya Fakta di lapangan kita bisa melihat Berapa banyak orang-orang yang Terjerumus ke dalam kesyirikan Ya Salah satunya ini merupakan bentuk Ya pembenaran dari hadis Nabi SAW Akan ada Ya sebagian dari umat ini Mengikuti Ya Umat-umat terdahulu Ya Bagaimana umat-umat terdahulu Sebagian mereka itu melakukan kesyirikan Demikian pula lah Sebagian umat ini akan mengikuti langkah-langkah mereka Ya Sampai pun disebutkan di dalam hadis itu Ya ketika orang-orang terdahulu itu masuk ke dalam lubang dop Maka sebagian umat ini akan ada yang mengikuti mereka Ya Kau muslim ini yang dirahmati oleh Allah SWT Ada pun pembahasan kita pada kesempatan kali ini Ya berkaitan tentang salah satu praktek kesyirikan juga yang Bisa dibelang tersebar di sebagian masyarakat Islam Yaitu sebagaimana dituliskan oleh penulis Bab maja api sihir Ya suatu bab yang berkaitan tentang sihir Ya Yang berkaitan tentang sihir Ini merupakan Ya praktek kesyirikan Praktek kekufran yang insyaallah akan kita bahas Ya pada kesempatan kali ini Insyaallah Jadi penulis membuahkan satu judul Ya berkaitan tentang sihir Ya Sihir ini secara bahasa artinya Ma khufiya awlatufa sababuhu Ya Ini secara bahasa Ya apa yang sebabnya itu sangatlah tidak tampak Ya sangat halus Ya Wa min musumiyah sahru sahran li'annahu yaqa khufiyan akhirul layil Ya oleh karenanya dikatakan sahru Ya Itu adalah waktu sahur ya Waktu pagi Kenapa dikatakan Ya sahru Karena waktunya itu Tidak banyak diketahui orang Ya waktunya itu di Di ujung malam Ya sudah mendekati pagi Itu dikatakan Sahru Ya demikianlah sihir itu adalah suatu yang Sebabnya itu sangat Halus dan tidak diketahui Banyak yang tidak mengetahuinya Ya layaknya kita sering mendengar Ya Orang-orang terkena sihir Ya seorang pasangan suami istri terkena sihir Ya sebabnya tidak diketahui Tiba-tiba saja sakit Ya tiba-tiba saja ya Usahanya itu bangkrut dan seterusnya Ya sebabnya itu sangat Sangat tidak diketahui Ya sangat halus Yaitu secara Secara bahasa arti sihir Yaitu sesuatu yang sebabnya Halus Ya tidak diketahui Ada pun secara istilah Ya sihir itu artinya Ini adalah suatu Pengertian daripada sihir Walaupun sebagian ulama Tidak mendepensikan Tidak mendepensikan sihir itu Karena sangking luasnya Cakupan sihir itu Ya disebutkan bahwasannya Sihir itu adalah Jimat-jimat Ataupun buhul-buhul Ataupun bacaan-bacaan Ya Yang dilakukan seseorang Untuk melukai Ataupun untuk Membuat orang sakit Bahkan bisa membuat orang Meninggal dunia Ya Dan bisa juga membuat Hubungan suami istri itu Menjadi terpecah Ya ini adalah Pengertian sihir secara istilah Yaitu Jimat-jimat Bacaan-bacaan Buhul-buhul Yang sengaja dibuat Dan ini Terkadang bisa Mempengaruhi hati seseorang Bisa mempengaruhi Badan seseorang Sehingga dengannya Seseorang bisa sakit Ya bahkan bisa meninggal Dan bisa juga Memecahkan hubungan suami istri Ya ini adalah sihir Dan tentunya Sihir ini Benar adanya Ya Sihir ini Hakikatnya ada Ya karena ada Sebagian golongan Tidak mempercayai Yang namanya sihir Ya sebagian Mengatakan bahwasannya Sihir itu hanyalah Hayalan-hayalan saja Tipuan-tipuan saja Yang sengaja dibuat Untuk menakut-nakuti orang Ya sehingga orang yang Terkena sihir tadi Merasa takut Sehingga dia pun sakit Gara-gara rasa takut Yang berlebihan tadi Bukan karena sihirnya Ya akan Tetapi karena rasa takut Yang dipengaruhi Dari sihir tersebut Sehingga mereka tidak Meyakini akan Hakikat sihir itu ada Ya Tetapi mereka mengatakan Itu hanyalah Hayalan Ataupun tipuan Yang sengaja dibuat Untuk menakut-nakuti saja Ada pun ahlu sunnah Wal jamaah Memandang bahwasannya Sihir itu Benar adanya Benar hakikatnya Itu ada Bisa membuat Orang sakit Bisa membunuh orang Bisa Ya Memecahkan hubungan Suami istri Bahkan bisa Merubah isi hati Ya Sebagian orang Terkena sihir Sehingga melihat Pasangannya itu Menjadi jelek Ya ini sering kita Mendengarkan ya Kejadian fakta Di lapangan Ya di masyarakat itu Terkadang Baru dia menikah Ya Dia melihat Pasangannya itu Tidak seperti Biasanya Ya Pasangannya yang dilihat itu Sangat jelek rupanya Ya Sehingga Ya dia pun lari Dan memutuskan Untuk berpisah Gara-gara Sihir Ya Sebagian Kasus lagi Ada Ya Orang yang memiliki Usaha Kemudian terkena Sihir Sehingga Usahanya itu Menjadi Ya Tidak laku Ataupun tidak laris Sehingga bisa menjadi Gulung tikar Ya Sebagian mereka Memasak makanan Masakannya itu Sangat cepat Rusak Busuk Padahal Baru saja Dimasak Ya Ataupun tidak ada Pengunjung yang datang Ya Karena dialihkan Tidak Tidak nampak warung itu Di mata orang Ya Ini adalah Bentuk-bentuk Sihir yang kita Memang sering mendengarnya Ya Yang menunjukkan Kepada kita Bahwasannya Sihir itu Memang benar adanya Hakikatnya ada Ya Bukan hanya Hayalan-hayalan saja Akan tetapi Benar adanya Yang namanya Sihir itu Benar adanya Hakikatnya ada Bisa merusak Seseorang Bisa membuat orang Sakit Bahkan bisa Menyebabkan Seseorang Meninggal dunia Tentunya Semua itu Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Semuanya itu Seseorang Bisa melakukan Praktek sihir Dan bisa melukai Seseorang Membuat sakit Seseorang Bisa Membuat orang Meninggal dunia Tentunya Semuanya itu Atas Izin Allah Subhanahu wa ta'ala Izin yang dimaksud Disini adalah Izin yang sifatnya Kauni Ya Dalam artian Allah memberikan Izin Bukan berarti Allah Ya Mencintai Perbuatan tersebut Seperti halnya Keberadaan Iblis Ya Keberadaan Iblis itu Ya Walaupun Iblis ini Mengajak Manusia itu Ke jalan yang sesat Ya Mengajak ke Keneraka Allah Subhanahu wa ta'ala Keberadaan Mereka di dunia itu Atas Izin Allah Bukan berarti Atas izin Allah itu Berarti Allah Menyukainya Bukan Akan tetapi Dibalik itu Ada hikmah yang besar Ya Dibalik Izin Allah itu Ada hikmah yang besar Ya Demikian pula Dalam praktik sihir ini Seseorang bisa terkena sihir Bisa sakit Bisa meninggal tentunya Semua itu Tidak lepas dari Izin Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semuanya itu Pasti ada hikmahnya Dibalik itu Pasti ada hikmahnya Ya Yang Allah ketahui Ya Insya Allah Kita sambung Pembahasan ini Setelah Juta berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu Ala rasulillah Yama ba'du Para pemirsa Salam TV Yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan Pembahasan kita Masih di dalam tema Yaitu Berkaitan tentang Sihir Yaitu lah Kita sebutkan tadi Bahwasannya Sihir itu Secara bahasa Artinya Sesuatu yang Sangat Tersembunyi sebabnya Sangat tipis Dan sangat tidak Diketahui sebabnya Yaitu Sihir secara bahasa Ada pun secara istilah Yaitu Zimat-zimat Ya Ataupun Bohul-bohul Bacaan-bacaan Ya Yang sengaja dibuat Yang bisa Membuat seseorang itu sakit Ya Bisa membuat orang itu Berpisah hubungan suami istri Bahkan bisa juga Membunuh seseorang Ya Itu adalah Sihir secara istilah Ya Dan telah kita sebutkan Bahwasannya Sihir ini Benar adanya Ya Hakikatnya itu ada Bukan hanya sekedar Ya tipuan Ataupun hayalan Ya Ataupun untuk menakut-nakuti Tidak Akan tetapi Sihir itu Benar adanya Dan insya Allah Akan kita sebutkan Beberapa dalil Yang memang Menyebutkan Dan menjelaskan Bahwasannya Praktik sihir itu Benar adanya Ya Di antaranya Kita akan sebutkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Baqarah Ayat ke-102 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa laqada alimu Laman ishtarahu Malahu fil-akhirati Min khalat Ya Orang-orang Yahudi itu Mereka mengetahui Bahwasannya Barang siapa yang menukar Agama Allah Ya Dengan praktik sihir itu Maka kelak dia di akhirat Tidak ada bagiannya sedikitpun Ya Orang yang melakukan Praktik sihir Di muka bumi ini Kelak dia di akhirat Tidak mendapatkan Balasan sedikitpun Tidak mendapatkan Apa-apa Dalam artian Ini menunjukkan Kepada kita Bahwasannya Praktik Sihir ini Menyebabkan Kekufuran Ya Karena pelakunya Diancam Tidak akan mendapatkan Bagian di akhirat Ya Allah yang mengatakan Sendiri Malahu fil-akhirati Min khalat Dia tidak akan Mendapatkan Bagian Kelak di akhirat Ya Dan ini Pengetahuan Telah diketahui Mereka orang-orang Yahudi Karena mereka adalah Orang-orang yang mengetahui Orang-orang yang berilmu Ya Dan mereka juga Adalah orang-orang Yang paham Dan ahli dalam masalah sihir ini Ya Mereka orang-orang Yahudi Kemudian firman Allah SWT Di dalam surah An-Nisa Allah SWT Berfirman Ya Mereka Orang-orang ahli kitab Orang Yahudi Mereka itu adalah Orang-orang yang beriman Mempercayai Yang namanya Jibet Dan Togut Ya Al-Jibet itu Dikatakan oleh Palaulama Artinya Segala sesuatu Yang tidak ada Kebaikan sedikitpun Ya Dan masuk Di dalam Kategori Al-Jibet ini Adalah sihir Ya Sebagaimana disebutkan Nanti Oleh Umar Ya Umar mengatakan Al-Jibet itu As-sihru Wat-Togut Itu Nanti disebutkan Bahwasannya Maknanya Luas Termasuk Di dalamnya Adalah Syaiton Jadi Syaiton itu Masuk di dalam Makna Daripada At-Togut Ya Maknanya Mereka Mereka Para Tukang Ramal Ataupun Dukun Yang mana Syaiton ini Turun Kepada Mereka Di setiap Kaum itu Ada Syaiton-Syaiton Yang Yang dikategorikan Sebagai Togut Kita akan Bacakan Jadi Disebutkan Oleh para Ulama Bahwasannya Sihir itu Terbagi Menjadi Dua bagian Ataupun Dua bentuk Yang pertama Yang pertama Bagian pertama Bahwasannya Syirik Itu Ataupun Sihir Yang berkaitan Ataupun Berhubungan Langsung Dengan Syaiton Artinya Si penyihir Itu Banyak Berhubungan Dengan Syaiton Banyak Meminta Bantuan Dengan Syaiton Dia melakukan Aksinya Dengan Pertolongan Syaiton Dan Ini Kata penulis Udah jelas Kupur Dan Syirik Ya Bentuk Syihir Yang Menggunakan Pertolongan Syaiton Kata penulis Ini sudah Jelas Kupur Dan Syirik Ya Karena Syaiton Itu Dia tidak Mau Melaksanakan Aksinya Sampai Ya Orang Yang Minta Tolong Kepada Syaiton Itu Melakukan Permintaan Permintaan Syaiton Ya Sampai Nanti Syaiton Itu Minta Agar Kiranya Si penyihir Itu Berbuat Kufur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalnya Syaiton Itu Meminta Agar Kiranya Si penyihir Itu Ya Mengencingi Mushab Misalnya Ya Ataupun Melumuri Mushab Dengan Sesuatu Yang Najis Ataupun Menyembeli Kepada Selain Allah Ya Artinya Memang Dia Mau Dia itu Dituruti Syaiton Itu Diikuti Permintaannya Baru Dia mau Melakukan Bantuan Mau Melakukan Praktik Sihir Dan Ini Jelas Kata Para Ulama Tidak Ada Persilisian Ini Kufur Dan Syirik Karena Telah Mengalihkan Yang namanya Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Syaiton Jadi Ini Adalah Bentuk Yang Pertama Dan Bentuk Yang Kedua Bentuk Yang Kedua Ini Tidak Ada Hubungan Langsung Dengan Syaiton Model Sihir Dia Tidak Berhubungan Tidak Berinteraksi Dengan Syaiton Akan Tetapi Dia Melakukan Semacam Perobatan Mengobati Manusia Dengan Jampi Jampi Dan Semisal Dengan Itu Namun Disini Ada Bentuk Mudor Yang Dilakukan Seperti Memakan Harta Manusia Dan Yang Lainnya Jadi Ini Ini Bentuk Yang Kedua Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Kalau Bentuk Yang Kedua Ini Dia Ada Perinciannya Apabila Dia Memakan Harta Orang Tadi Dan Dia Meyakini Itu Adalah Halal Maka Disini Kufur Ada pun Apabila Dia Tidak Meyakini Itu Adalah Halal Maka Dia Disini Dihukumi Sebagai Melakukan Perbuatan Dosa Yang Besar Melakukan Perbuatan Yang Haram Akan Tetapi Tidak Sampai Kederajat Kekufuran Jadi Ada Dua Pembagian Sihir Yang Dikatakan Oleh Para Ulama Yang Pertama Yaitu Penyihir Yang Berhubungan Berinteraksi Dengan Syeton Meminta Bantuan Syeton Dan Ini Dikatakan Oleh Para Ulama Kufur Dan Syirik Dan Yang Kedua Yaitu Bentuk Sihir Yang Dia Tidak Ada Hubungannya Dengan Syeton Tidak Meminta Bantuan Dengan Syeton Ya Akan Tetapi Ada Mudarat Yang Dilakukan Disana Seperti Memakan Harta Manusia Dan Lain Sebagainya Apabila Dia Meyakini Bahasanya Mengambil Harta Manusia Itu Adalah Halal Maka Dia Disini Kufur Akan Tetapi Apabila Dia Tidak Meyakini Hal Tersebut Maka Dia Telah Melakukan Dosa Besar Ya Kita Akan Bacakan Kembali Hadis Dari Nabi Sallallahu Al-Asallam Yang Berkaitan Tentang Hal Ini Dari Abu Harairah Semoga Allah Subhanahu Meridainya Bahasanya Rasulullah Sallallahu Pernah Bersabda Ijtani Bussaba Al-Mubiqat Nabi Sallallahu Bersabda Kepada Para Sahabatnya Pada Waktu Itu Jauhila Alay Kalian Tujuh Perkara Yang Membinasakan Ya Maka Para Sahabat Yang Mendengarkan Hal Tersebut Mereka Bertanya Ya Rasulullah Apa Yang Kau Masuk Tujuh Perkara Yang Membinasakan Tersebut Maka Nabi Yang Pertama Adalah Perbuatan Syirik Kepada Allah Ini Perbuatan Pertama Yang Membinasakan Yaitu Seseorang Berbuat Syirik Kepada Allah Seperti Seseorang Berdoa Kepada Selain Allah Ya Meminta Kepada Selain Allah Ya Menyembeli Kepada Selain Allah Ya Ini Adalah Perbuatan Kesirikan Yang Membinasakan Belakunya Di dunia Dan Di akhirat Kemudian Yang Kedua Perbuatan Yang Membinasakan Itu Adalah Asihru Sihir Ya Sihir Ini Adalah Perbuatan Yang Membinasakan Ya Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Tadi Dalil Buasanya Orang Yang Melakukan Praktik Sihir Ini Kelak Di Akhirat Dia Tidak Mendapatkan Sedikit Pun Bagian Artinya Artinya Dia Telah Kufur Dan Tentunya Amalan Dari Orang Yang Kafir Itu Tidak Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Akan Diberikan Balasan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Disiri Nabi Menyebutkan Sihir Setelah Menyebutkan Syirik Padahal Sihir Ini Masuk Kedalam Kategori Syirik Ini Kata Para Ulama Menjelaskan Akan Bahayanya Sihir Ini Sampai Nabi Khususkan Penyebutannya Disebutkan Secara Khusus Padahal Dia Masuk Kedalam Kategori Syirik Karena Dia Memang Sangat Berbahaya Sekali Kalau Syirik Yang Lain Yang Pada Umumnya Itu Seperti Seseorang Meminta Kepada Selain Allah Menyembeli Kepada Selain Allah Itu Bahayanya Terkhusus Kepada Pelaku Kesirikan Itu Saja Bahaya Yang Ditimbulkan Terbatas Kepada Orang Yang Melakukan Kesirikan Itu Tadi Akan Tetapi Kalau Yang Namanya Sihir Bahayanya Itu Kepada Si Pelaku Penyeir Ini Demikian Pula Kepada Orang Yang Disihir Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Tadi Karena Sihir Ini Bisa Menyebabkan Seseorang Itu Sakit Bisa Menyebabkan Seseorang Itu Berpisah Hubungan Suami Istri Bahkan Bisa Mengambil Ataupun Mencabut Nyawa Seseorang Tentunya Semua Ini Atas Ibn Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Bahwasannya Praktik Sihir Ini Bahayanya Bukan Hanya Pada Si Pelakunya Saja Akan Akan Tetapi Orang Yang Dituju Juga Akan Mendapatkan Bahaya Sehingga Praktik Sihir Ini Ada Praktik Yang Sangat Berbahaya Praktik Yang Sangat Berbahaya Merusak Hubungan Manusia Merusak Kebahagiaan Manusia Orang Yang Tidak Ada Masalah Mungkin Gara-gara Masalah Sedikit Disihir Sehingga Dia Sakit Dan Seterusnya Ini Sangat Berbahaya Sekali Sehingga Nanti Hukuman Yang Pantah Sebagai Mereka Ini Adalah Mereka Itu Harus Dibunuh Insyaallah Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jeda Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Yang Mabadu Para Pemirsa Salam TV Yang Dimuliakan Aliyah Subhanahu Wata'ala Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Masih Di Dalam Tema Berkaitan Tentang Sihir Tadi Kita Telah Bacakan Sepenggal Hadis Kita Akan Sempurnakan Pembacaan Hadis Tersebut Dari Nabi Sallallahu 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 Mereka 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 Langsung Terpancing Dan Bertanya Apa Perkara Tersebut Perkara Yang Membinasakan Itu Maka Kata Nabi Sallallahu Kemudian Kata Sihir Sesuatu Agar Agar Kiranya Pedagang Lain Itu Bisa Tutup Dan Sebagainya Masalah Hasat Masalah Hati Masalah Masalah Sepilih Sehingga Mereka 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 Berpikir Untuk Menyihir Orang Tadi Ini Adalah Perbuatan Kekufuran Baik Orang Yang Belajar Orang Yang Mempraktekannya Ataupun Orang Yang Ridha Terhadap Praktek Sihir Tadi Mereka Itu Sama Di Dalam Kekufuran Kemudian Tadi Telah Kita Sebutkan Dua Perkara Yang Membinasakan Perkara Yang Ketiga Membunuh Jiwa Yang Allah Haramkan Kecuali Dengan Hak Ini Juga Perkara Yang Dinasakan Karena Nyawa Seorang Muslim Itu Sangat Mahal Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Boleh Sembarangan Seseorang Itu Menghabisi Nyawa Orang Lain Hari Ini Kalau Kita Melihat Pemberitaan Itu Sepertinya Membunuh Orang Itu Perkara Yang Mudah Mudah Saja Gara Gara Masalah Sepele Gara Gara Masalah Dunia Sangat Mudah Mereka Menghabisi Nyawa Orang Lain Gara Gara Cemburu Dan Lain Sebagainya Yang Merupakan Masalah Masalah Kecil Mereka Dengan Mudah Menghabisi Nyawa Seseorang Ini Perkara Yang Membinasakan Kecuali Dengan Hak Ada Alasan Syari Yang Dibenarkan Oleh Syariat Agar Kiranya Seseorang Itu Boleh Dibunuh Seperti Orang Yang Telah Menikah Kemudian Dia Berzina Kemudian Orang Yang Menukar Agamanya Keluar Dari Agama Islam Disebutkan Di dalam Hadis Orang Yang Menukar Agamanya Maka Boleh Dia Dibunuh Kemudian Disebutkan Juga Di dalam Hadis Termasuk Yang Dibolehkan Untuk Dibunuh Yaitu Orang Yang Meninggalkan Agamanya Orang Yang Berpaling Dari Jamaah Selain Tiga Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Nyawa Seseorang Itu Diambil Diabisi Tidak Boleh Diharamkan Nyawa Orang Muslim Sangat Berharga Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Punya Hak Kita Untuk Mengambil Dan Membunuh Orang Lain Kecuali Dengan Dengan Sebab Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Kemudian Yang Berikutnya Perkara Yang Membinasakan Wa Aklu Riba Memakan Riba Memakan Hasil Riba Ini Juga Perkara Yang Membinasakan Kemudian Wa Aklu Mal Yatim Memakan Harta Anak Yatim Seorang Anak Yatim Yang Ditinggalkan Orang Tuanya Memiliki Harta Itu Tidak Boleh Hartanya Itu Dimakan Dengan Cara Yang Batil Hartanya Itu Hanya Khusus Untuk Dia Dikelola Untuk Kepentingan Anaknya Tadi Kalaupun Mau Digunakan Maka Secukupnya Saja Tidak Boleh Berlebihan Yang Tidak Boleh Sembarangan Disebutkan oleh Nabi Wa Aklumah Liliyatim Termasuk Perkara Yang Membinasakan Yaitu Berlebihan Dalam Memakan Harta Anak Yatim Kemudian Yang Berikutnya Berpaling Di Medan Pertempuran Ini Juga Perkara Yang Dinasakan Ketika Telah Terjadi Pertempuran Jihad Tidak Boleh Seseorang Itu Kabur Melarikan Diri Itu Tidak Boleh Karena Itu Akan Membahayakan Barisan Komuslimin Tidak Boleh Ketika Telah Bertempur Ketika Seorang Imam Telah Mengomandoi Untuk Kita Maju Berjihad Di Jalan Allah Maka Kita Harus Berjihad Demikian Pula Tadkala Musuh Telah Masuk Kedalam Negeri Islam Maka Kita Harus Berjihad Tidak Boleh Kita Mundur Ke Belakang Kalau Seseorang Mundur Itu Akan Menggoyangkan Barisan Komuslimin Sehingga Pada Akhirnya Musuh Akan Masuk Dan Menghancurkan Kaum Muslimin Jadi Ini Termasuk Perbuatan Yang Membinasakan Berpaling Pada Saat Orang Berkecamuk Pada Saat Berjihad Disabilillah Itu Tidak Boleh Kemudian Yang Terakhir Perkara Yang Membinasakan Yang Berikutnya Menuduh Menuduh Orang Orang Ataupun Para Wanita Yang Menjaga Dirinya Dengan Tuduhan Zina Tanpa Sebab-sebab Tanpa Bukti-bukti Yang Nyata Ini Adalah Perkara Yang Membinasakan Yang Berikutnya Menuduh Wanita Yang Baik-baik Yang Menjaga Dirinya Dengan Tuduhan Zina Ini Tidak Boleh Ya Karena Harkat Martabat Seseorang Itu Sangat Dijaga Di Dalam Agama Islam Tidak Boleh Dia Dirusak Tidak Boleh Dia Diganggu Tidak Boleh Dijelekkan Kecuali Dengan Bukti-bukti Yang Jelas Bukti-bukti Yang Nyata Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Kalau Tidak Maka Kita Jaga Lisan Tidak Boleh Menuduh Seseorang Karena Ini Adalah Harga Diri Yang Dijaga Di Dalam Agama Islam Ini Kemudian Kita Bacakan Dalil Yang Berikutnya Dari Jundub Secara Marfu Bahwasannya Hukuman Bagi Pelakus Ataupun Penyihir Itu Adalah Dipenggal Dengan Pedang Karena Bahayanya Praktik Sihir Ini Memang Seharusnya Mereka Itu Dibinasakan Pelaku Sihir Itu Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Tadi Berapa Banyak Kebahagiaan Seseorang Kebahagiaan Rumah Tangga Itu Hancur Gara-gara Sihir Artinya Kalau Ini Tidak Dihukum Dengan Hukuman Yang Berat Maka Praktik Sihir Ini Akan Merajalela Kita Akan Sering Mendengar Orang Sakit Tanpa Tanpa Gejala Apa-apa Ketika Dibawa Ke Rumah Sakit Tidak Memiliki Penyakit Ternyata Dia Kena Sihir Gara Gara-gara Dia Menyaingi Dagangan Rekannya Dan Lain Sebagainya Ini Harus Dibendung Ini Harus Dicegah Dengan Hukuman Yang Berat Sehingga Disebutkan Di Dalam Asar Yang Barusan Kita Bajakan Tadi Hukuman Bagi Penyihir Ini Yang Pantas Adalah Dipukul Dengan Pedang Karena Bahayanya Itu Sangatlah Luas Beda Dengan Praktek Praktek Kesirikan Yang Lain Yang Bahayanya Itu Hanya Pada Dirinya Saja Bagi Pelakunya Saja Adapun Sihir Ini Bahayanya Bagi Dirinya Dan Bagi Orang Lain Dan Bahkan Orang-orang Yang Akan Mempelajari Sihir Ini Maka Dia Harus Dicegah Kemudian Bahasanya Umar Ibn Khattab Menuliskan Agar Kiranya Semua Penyihir Baik Laki-laki Ataupun Perempuan Itu Agar Mereka Dibunuh Maka Disebutkan Oleh Bajalah Sungguh Sungguh Telah Kami Penggal Telah Kami Bunuh Tiga Pelaku Sihir Pada Zaman Tersebut Ini Di Zaman Umar Sudah Ada Praktek Sihir Karena Praktek Sihir Ini Sudah Ada Dari Zaman Dahulu Para Nabi Para Rasul Allah Utus Untuk Kaumnya Berapa Sering Mereka Dikatakan Penyihir Para Nabi Disebut Dengan Penyihir Ia Disebut Dengan Majenuhun Orang Yang Gila Menunjukkan Kepada Kita Bahwasannya Praktek Sihir Sudah Ada Dari Zaman Dahulu Di Zaman Musa Dahulu Zaman Musa Juga Musa Mengalami Yang Namanya Praktek Sihir Ini Ketika Dia Melihat Ular Itu Ataupun Tali Tali Itu Seperti Ular Yang Berjalan Ini Adalah Praktek Sihir Dan Ini Sudah Ada Dari Zaman Dahulu Sampai Sekarang Juga Masih Ada Dan Ini Semua Harusnya Kita Jelaskan Bahwasannya Praktek Ini Adalah Praktek Kekupuran Dan Praktek Kesir Yang Memang Seharusnya Ditinggalkan Dan Diberi Hukuman Yang Berat Bagi Pelakunya Kiranya Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Yang Sedikit Ini Memberikan Pengetahuan Bagi Kita Bahwasannya Praktek Praktek Sihir Ini Praktek Yang Diharam Di Dalam Islam Pelakunya Bisa Masuk Kedalam Kubangan Kekupuran Dan Tentunya Ini Sangat Berbahaya Sekali Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Waakhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh